Intro Momon yang telah dinanti-nanti oleh pasangan Mesya Siregar dan Baby Romeo akhirnya datang juga. Tanggal 25 November 2016, sang istri Yaini Mesya melahirkan anak ketiganya berjenis kelami laki-laki melalui proses operasi sesar. Kepada awak media, Baby Romeo pun menceritakan kebahagiaan putri ketiganya tersebut. Jam setengah sembilan hari Jumat, tanggal 25. Kenapa tanggal 25? Anak saya semuanya lahir tanggal 25 semua kebetulan. Oh ini anak ketiga. Dari tiga yang, ya udah tau lah ya, pertama, kedua, cewek. Penutupan, penutupan ya? Penutupan pabrik. Jadi ini adalah produk terakhir yang kami lanjutkan. Mengingat perjuangan yang begitu berat dilakukan oleh sang istri, lalu pengalaman apa yang paling dirasakan Baby ketika menemani Mesya melewati proses melahirkan tersebut? Lantas, siapakah nama yang diberikan oleh Baby putra ketiganya ini? Kita kasih nama Muhammad Bambang Ar-Raibah. Maren beratnya 2,540. Lahir di minggu 37 ya, minggu ke 37. Panjangnya 48. Untuk anak ketiganya ini, apa yang diharapkan oleh Baby untuk masa depannya nanti? Mudah-mudahan penutup jadi anak yang soleh ya anak ya. Bisa jagain kakak-kakaknya sama bundanya. Gak payah gak? Gak usah. Gak usah. Mudah-mudahan biar itu juga ikut doain. Terus sesuai dengan harapan, bisa berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Bisa jadi guardian buat ibunya, buat kakak-kakaknya. Kepala keluarga ya. Bisa jadi imam juga. Bisa jadi imam, keluarga. Intinya mudah-mudahan tumbuh kembangnya nanti akan lebih sehat lagi dan lebih baik lagi. Amin.